Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Arna Suputra Pemirsa terabaikannya muatan nilai moral, toleransi, kemanusiaan menyebabkan masyarakat saat ini sangat mudah terprovokasi sara dan agama Nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran agama, PPKN dan sejarah dianggap tidak penting padahal melalui mata pelajaran tersebut guru bisa menanamkan berbagai nilai Saat ini masyarakat sangat mudah terprovokasi oleh unsur sara dan agama Hal ini perlu dilacak akar permasalahan atau penyebabnya Akademisi Ketut sudah menyatakan hal ini juga bisa disebabkan oleh beberapa pelajaran di sekolah yang notabene memiliki muatan nilai moral, toleransi, kemanusiaan sudah mulai terabaikan oleh masyarakat sekolah Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pelajaran agama, PPKN dan sejarah Mata pelajaran tersebut dianggap tidak penting padahal melalui mata pelajaran tersebut guru bisa menanamkan berbagai nilai Dengan berkurangnya penanaman nilai seperti itu bukan tidak mungkin anak dijejali dengan nilai saintifik sehingga membuatnya cenderung memperkenjakan otak kiri sehingga yang muncul adalah anak yang eksklusif yang mementingkan diri sendiri dan sensitif ke arah sentimen agama, ke arah sentimen suku, ras gitu kan ini saya kira perlu dilacak akar persoalannya gitu ya mengapa itu bisa terjadi salah satu faktor penyebab kalau menurut pikiran saya itu adalah dimana pelajaran-pelajaran di sekolah yang notabena bermuatan nilai-nilai moral bermuatan nilai-nilai toleransi bermuatan nilai-nilai kemanusiaan atau yang disebut dengan nilai humanis itu saya kira sudah mulai diabaikan oleh masyarakat sekolah contohnya misalnya pelajaran agama lalu ada pelajaran PPKN pelajaran sejarah perjuangan bangsa ini kan mulai dianggap tidak penting sehingga penanaman nilai-nilai melalui pelajaran yang saya sebutkan tadi itu saya kira sudah mulai berkurang pada level sekolah berkurangnya penanaman nilai moral, toleransi, kemanusiaan maka sangat mudah seseorang untuk mempervokasi ke arah sentimen agama Bayu D. Bali TV Nantikan seputar Bali terkini 1 jam mendatang selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi dan sampai jumpa